Intro Selamat siang, Pemirsa. Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Joy Sunike. Pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah telah terhubung bersama kami Brikadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Brikadir Susan silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Bribda Joy Sunike dan selamat siang pemirsa. Brikadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama mari kita pantau secara bersama-sama, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau cukup ramai dan lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup normal. Dan dari arah Menteng yang akan mengarah ke pancoran memang sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan pada kawasan ini. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini kami berharap untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Serta selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Kita tinggalkan Jakarta Selatan untuk bergeser sedikit melihat di exit tol Bekasi Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Gerbang Tol yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini memang terlihat menjelang traffic light. Namun selepas traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang keluar dari dalam exit tol yang akan menuju ke arah Pekayon. Dan dari arah Pekayon sendiri menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani atau yang akan berbelok masuk ke dalam exit tol juga masih terpantau kondusif lancar. Memang sesekali perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi dikarenakan adanya banyak angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan dari Bekasi Barat kita bergeser melihat di wilayah Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada siang hari ini bisa terlihat di layar kaca Anda pemirsa dari arah Jalan Raya Cilacap yang akan menuju ke Jalan Ajibaran Wangon masih terpantau kondusif lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup normal. Meskipun normal kami selalu menghimbau bagi Anda untuk selalu waspada dan perhatikan selalu batas kecepatan kendaraan Anda karena kawasan ini adalah persimpangan dari segala arah yang perlu Anda antisipasi. Kita bergeser untuk melihat di lokasi yang terakhir tepatnya di Pasar Gamping, Yogyakarta. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan di kawasan ini dan juga banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Jika Anda akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau cukup lancar, memang perlambatan kecepatan kendaraan ini selalu terjadi dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Sedangkan dari arah sebaliknya terpantau cukup normal, meskipun normal kami selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati dikarenakan minimnya jembatan penyebrangan orang di kawasan ini yang menjadikan banyaknya aktivitas masyarakat saat menyebrang yang menjadi salah satu faktor terjadinya kepadatan di kawasan ini. Dan pemirsa untuk informasi terupdate kami dari pihak kepolisian selalu siap melayani Anda di 1-500-669 dan SMSenter kami di 9-1-1-9. Demikian informasi dari Brigadir Susan Semas, semoga bermanfaat dan selamat siang, salam presisi. Kembali ke rekan Joyce di studio. Terima kasih Brigadir Susan atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat menikmati.